Oh, itu bakar guys! Oh, jangan! Hai guys, waspap! Selamat datang kembali di channel Syafiel Mokhtar Apa kabar anda semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat-sehat Tidak ada penyakit Astagfirullah! Ternyata guys, Covid di Malaysia masih mengganas lagi Terutama sekali di Sabah Sabah sudah naik ke top 2 Case Covid yang kedua terbanyak di Malaysia So, sebabkan itu guys Sebelum kita memulakan vlog ini Aku mau kongsi satu tips Tips yang aku rasa aku perlu kongsi kepada anda semua Kan sekarang kita Untuk elak Covid ini, kita guna vaksin Tapi ini guys, tips yang Islam ajar untuk elak Daripada penyakit Let's go! Amalan ini menghalang daripada kita Kena Covid-19 Ini Islam punya Dan fitrah Ambil ayat sekali Ayat panas Lepas tu ambil garam Barang kasak Ambil sikit Lepas tu baca Fatihah sekali Baca alam Tarukai sekali Selawat tiga kali Ambil ayat Bismillahirrahmanirrahim Rombain diantara Benda yang wujud Dengan Al-Quran Minum tu Tiga hari sekalikah Lima hari sekalikah Seminggu dua kalikah Dia membina Immune dalam diri kita Ketahanan diri InsyaAllah Tak kena Covid Semoga bermanfaat So hari Aku buat kopi Starbucks Di rumah Homemade Starbucks Ya guys Sebab kenapa aku buat Starbucks Sebab Kedainya tak ada dikuna Lagipun kalau ada Kedainya dikuna guys Memang aku rasa aku tak akan beli Sebab mahal Jadi sebab itulah guys Aku akan buat kopi Starbucks Di rumah Ini real kopi Starbucks ya guys Ya serius Bukan yang hoax Ternyata aku dah nampak satu youtuber ni Yang aku selalu nonton dia punya video Dalam dia punya vlog tu Dia macam selalu buat kopi guys Aku nampak dia buat kopi Macam Sedap sih guys Jadi sebabkan itulah Aku mau try Buat juga Tengoklah macam mana rasanya Aku ada udah beberapa barang Di Shopee Barang-barang yang aku perlukan Untuk buat kopi di rumah ni Sampai sebarangnya guys Kemarin sampai Jadi sekarang ni Aku mau pergi ambil lah Di luar tu barang Let's go Selesai guys Pengambilan barang kita ni hari Tapi ini macam bukan barang kusak ni Besar betul Sebenarnya guys Aku ni bukan seorang Kopi pesen Sebab Satu Aku ngga suka Rasanya kopi Lalu yang kedua Kalau aku minum kopi Macam sakit perutku Jadi Buat apa aku minum kan guys Padahal guys Pengambilan barang ni hari Macam Kurang lancar sikit Sebab Macam ramai sikit orang guys Bada beberapa baris sikit lah Sekarang ni guys Aku mau pergi Beli Susu dulu Susu dulu Selesai guys Walaupun aku tak suka minum kopi guys Tapi dari dulu aku suka tengok Yang orang buat lukisan-lukisan di minuman tu guys Tuang-tuang bulat-bulat-bulat Pas tu jadi lukisan Dia macam kalau kita nampak tu kan eh Macam nampak menyerahkan Untuk dirasa Tapi sampai sekarang Aku belum pernah rasa lagi Itu benda Itu minuman Tak tahu kenapa guys Macam tak pernah aku jumpa benda Ini guys It has a wiggle-wiggle And then a little push Then it gets a little cap through Now we have some lovely latte arts Nampak banyak ada rakan kan guys Walaupun aku belum pernah rasa Ikut yang aku research guys Kopi ni sebenarnya ada banyak jenis Dia ada dua kategori Black coffee Sama Milk coffee Kalau dalam bahasa Melayunya Kopi hitam Sama Kopi susu Itulah guys Dia punya kategori Lepas tu dalam setiap kategori itu Banyak jenis juga lah Macam Kalau black coffee Dia ada espresso Dia ada Americano Dia ada Tak tahu apa lagi Lupa Kalau milk coffee pun ada banyak jenis juga Dia ada cappuccino Dia ada latte Dia ada flat white Dia ada Mocha Ada Macchiato Banyak jenis lah guys Kalau yang tadi kita tengok tu Itu Latih lah Kalau nak silap Latih ataupun mocha Itulah Jenis-jenis kopinya guys Dari antara banyak-banyak jenis kopi tu Dia macam tak banyak beza pun Yang bikin beza diorang Dia punya Kandungan Kandungan susu Kandungan Kopi Dia punya Kepekatan kopi Itu setiap lain yang beza Tapi ada juga yang dia tambah Whipped cream Sama tambah coklat So antara banyak-banyak jenis kopi tu guys Hari aku mau buat Kopi Latih Taraaaam So ini dua barang yang aku beli guys Yang pertama Mocha pot Tapi dia punya pengukap pot ni guys Kekecilannya guys Hehehe Kecil dia Dia punya sukatan ni yang Satu cup Satu cup punya Dia ada yang sukatannya satu cup Ada Tiga cup Ada enam cup Ada dua belas cup Kalau nak silap Tapi aku beli yang satu cup siap So itulah yang kecil Hehehe Tak sanggap pula kecil betul Aku mau beli yang tiga cup guys Tapi aku cari punya cari Balik-balik habis dia punya stok Jadi aku beli yang satu cup siap lah kan Kalau aku beli yang enam cup Siapa ajak mau minum Enam cup Ini sebenarnya Gunanya untuk buat Ekspresso Untuk buat kopi kan Benda yang paling penting Adalah Ekspresso Biasanya kalau di Di cafe-cafe Diorang buat Ekspresso Dia guna mesin guys Jadi disebabkan aku tiada mesin Dan Harga mesinnya tu Memang Tak ada yang murah semua mahal Aku beli ni siap lah guys Nanti kita letak air sini Lepas tu Di sini kita letak kopi Sini Letak kopi Lepas tu Kita letak Dutup begini Lepas tu kita letak dia Dapur gas kasi panas Lepas tu nanti Tuair Menjadi wap 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 Lepas tu dia naik Pergi sini Di lubang-lubang ni Keluarlah dia punya Ekspresso disitu Jadilah Ekspresso Yang menggunakan Moklapok Begitu ya guys Dia punya Penggunaan So bar yang kedua Aku beli guys Untuk bikin kopi stabak Semestinya kita perlukan Kopinya guys Aku beli kopi stabak Dark rose Ini jenis dark rose Dia bilang Arabica Di sini dia macam ada bulat-bulat guys Lepas tu Kau boleh hidup bau Bau kopi itu dari sini Baunya enak lah guys Waktu aku ada guys Aku pikirkan Kopinya yang sudah di Di grind Kalian sampai ni Masih berbiji guys Maksudnya aku terpaksa Grind lagi So masa untuk kita buat kopinya ya guys So let's go Step yang pertama guys Kita grind Kita grind menggunakan Cara tradisional Yaitu menggunakan Lesung batu ya guys Kita unboxing dulu aja punya kopi Ini lagi kelip Kelip besi Wow Bau kopi ya guys Wah sedap baunya guys Kelihatan Sangat padu Disitu ya guys Setiap kamu ya guys Enggak kelihatan sih Oh itu kan guys Padu guys Kamu hidulah Nah harum kan Dia punya wangi nih guys Aku rasa tembus Tembus camera nih Aku rasa sampai kamu pun boleh hidup Hehehe Lalu Kita lesungkan Hehehe Lesungkannya Macam terlebih banyak pula guys Apalah Dia punya bau macam bau enak Cuma ada manis-manisnya Tapi aku rasa dia punya rasa akan Rasa seperti kopi Hehehe Memang kopi Setelah lebih kurang 3 hari Aku menumbuk Alhamdulillah siap Hehehe Dia memerlukan kekuatan tangan yang sangat padu Untuk menghasilkan kopi Oh tumpahnya lagi banyak Dari yang masuk lelas ya guys Aduh So guys stepnya seterusnya Muka foto Di bawahnya ada begini Lalu Di dalamnya ini ada begini Nah Ini tempat kita letak kopi ya guys Jadi kita letak kopi Sampai penuh Sampai macam begini ya guys Dia rata begitu So kita masuk Disini Eh letak air dulu disini guys Air suam Aduh panas Aduh panas lah Aduh Sepatutnya guys Dia macam Kalau ada yang Begininya nih Lagi kecil Bola letak lah Tapi sebabkan tidak ada Aku letak saya disitu Hehehe Oh itu bakar guys Hehehe 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 Ternyata terbakar ya guys Hehehe Hehehe Kita harus dipelankan apinya Hehehe 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 Terbakar guys Aduh Hehehe Ternyata terbakar Ternyata terbakar Hehehe Orang macam guna mesin Untuk kasi bebui Lepas tu kasi panas Tapi sebabkan kita di rumah ni Kita akan guna manual shaker Kita shake je guys Aduh Aduh tumpah lah Kita tukar shaker dulu Aduh Okay guys Sudah shaker yang ketiga Aku rasa ini Bisa jadi ni Seperti satu Kasih tinggal bui Dari susunya Tara Walaupun buinya Macam kurang Banyak Tapi gak apalah guys Macam mau patah so tangan gue Mengkoncang Penat sudah Tuang kita punya espresso Di dalam gelas Wow Tara Ikut ukuran yang Aku nampak Di google 2 per 3 espresso 1 per 3 Steamed milk Di atasnya Foam Dia punya bui Maksudnya dia punya bui Gak surah banyak lah guys Jom kita buat art Tuang Pelan Bulat 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 Woy Kita lebih tuang Bangun pake jug ni Ambil pake jug situ Oh ternyata kita punya art Gak jadi Aduh Mungkin kita punya Susu ni kurang Kurang steam kali Sudah siap Tidak ada aja punya bui Tapi Aku tetap mau rasa Apa boleh buat Kita masih noob Stabak Homemade Latte guys Nampak keliatan seperti Tidak seberapa jadi Tapi inapelah guys Untuk pertama kalinya Aku rasa Kopi latte guys Kopi Stabak latte Buatan sendiri Bismillah Bismillah Wow Rasanya sangat tidak sedap Ya guys Pahit guys Pahit Dia ada rasa Pahit Campur ada Rasa susu-susu Aku gak tau lah guys Sebab aku sendiri kan Belum pernah lagi rasa Kopi Stabak Aku gak tau lah Latte bikinanku ini Jumlah rasa sama kan Dengan latte bikinan Diorang di Stabak tuh Tapi aku rasa Memang seratus peratus Tidak sama lah guys Daripada 10 bintang Aku bagi Negatif 1 bintang So sekarang nih guys Aku mau kasih rasa Orang lain pula Kita punya test aja Mau berak ya guys Jadi kita harus cepat Woy Apa ini dong Rasanya Pahit semata-mata ya guys Aku selalu minum kopi Jadi aku tau Rasa kopi semuanya Ini betul-betul aku ikut menu Macam anjing Bagi gak sedap bodo Gak ada rasa So itulah guys Pendapat-pendapat Daripada orang-orang awam Aku rasa mungkin Sebab aku Kita beli kopi Yang Dark rose Dark rose ini yang Macam Kira paling pahit lah Mungkin gara-gara Aku beli kopi yang itu Jadi rasanya Pahit So guys Rasanya itu saja Untuk video saya kali ini Thank you very much Kepada yang sudah menonton Daripada awal video Sampai sekarang I love you all Jangan lupa to like Comment, share, dan subscribe See you guys next week Peace Sampai jumpa That's saja sub indo by broth3rmax